Kita dan bisa, mereka mengetukkan selamat pagi. Upaya percepatan stunting butuh keterlibatan semua pihak. Salah satunya dilakukan Kodam Dua Siljaya yang kembali menggelar kegiatan dapur masuk sekolah. Kali ini menyasar SD Negeri 118 Palembang, Kecamatan Sukarami, Palembang pada Senin pagi. Kegiatan ini berupaya pemberian makanan bergizi bagi anak-anak khususnya di daerah pinggiran. Di dapur lapangan TNI AD, para prajurit meracik menu 4 sehat 5 sempurna yang syarat gizi. Menu tersebut terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan susu. Pihak Kodam Dua Siljaya menyiapkan menu sebanyak 300 porsi untuk para siswa khususnya kelas 1 dan 2 SD. Pangdam Dua Siljaya mengungkapkan, dapur masuk sekolah merupakan program unggulan Kodam Dua Siljaya yang diharapkan mendorong percepatan penurunan stunting khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Ini menindaklanjuti dari perintah Bapak Kasan. Bapak Kasan kan selaku Bapak Asus Stunting. Nah jadi saya selaku pangdam menindaklanjuti petunjuk tersebut dengan membuat program unggulan dapur masuk sekolah. Di mana dapur masuk sekolah ini kan tujuannya untuk memperbaiki statik. Ini diberikan pada anak-anak yang berumur 7 sampai dengan 6, 7, dan 8 tahun. Tadi saya sampaikan bahwa pemilihan sekolah dilihat dari orang tuanya. Orang tua yang berperhasilan menengah ke bawah. Selain di Sumatera Selatan, kegiatan serupa juga berlangsung di provinsi lainnya di wilayah Kodam Dua Siljaya seperti Bengkulu, Lampung, Jambi, dan Bangka Belitung. Peningkatan gizi dan pencegahan stunting pada anak-anak juga dalam rangka penyiapan generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas. M. Rizki Nurmizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan M. Rizki Nurmizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan